Intro Pemirsa polisi sektor Puger Jimber mengamankan 4 dari belasan oknum pesilat perguruan PSHT yang merusak prasasti pesilat perguruan Kerasakti. Prasasti ini sengaja dirusak karena oknum pesilat ini tidak mau ada perguruan lain di wilayahnya selain PSHT. Polisi juga sudah mengantongi 13 identitas pesilat yang ikut merusak prasasti tersebut. 4 dari 16 oknum pesilat perguruan PSHT terate di Desa Wonosari, Kecamatan Puger Jimber ini akhirnya berhasil ditangkap tim reserse kriminal Polsek Puger. Keempat pelaku ini ditangkap karena merupakan aktor dan penggerak masa pesilat yang merusak prasasti perguruan Kerasakti di Desa Wonosari yang masih dalam proses pembangunan. Prasasti ini merupakan identitas perguruan silat milik perguruan Kerasakti. Ketika ditinggal, tiba-tiba ada ratusan masa dari pesilat perguruan PSHT merusak dan merupakan prasasti tersebut. Keempat pelaku merencanakan aksi sehari sebelumnya dan memakai identitas tali kuning di lengannya. Keempat pelaku ini terancam hukuman kurungan maksimal 7 tahun penjara. Sementara polisi telah menerbitkan 13 pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang. Motif-motifnya karena mungkin dari pesati merasa tidak senang dan adanya perguruan lain di wilayah Ukri. Dari Jember, Velikosasi, JTV